Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Pascal Struk siap bela timnas Indonesia, ternyata wajah Pascal Struk mirip Nathan Chuaon, posisinya juga sama. Isu bahwa Pascal Struk, back tengah Leeds United di Liga Inggris, akan membela tim nasional Indonesia telah menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola. Rumor ini bermula dari pernyataan sang pemain mengenai ketertarikannya terhadap Indonesia sebagai tanah leluhurnya. Saat ini, Struk tengah menjadi salah satu talenta muda yang diperhitungkan di Eropa. Dengan performa solidnya di Liga Inggris dan usianya yang masih 25 tahun, ia dipandang sebagai aset berharga yang bisa memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Perhatian terhadap rumor ini semakin besar ketika muncul kabar bahwa PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tengah menjajaki kemungkinan naturalisasi pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Nama Pascal Struk disebut-sebut masuk dalam radar PSSI sebagai calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, mengingat statusnya yang juga belum memperkuat timnas senior Belanda, negara tempat ia dibesarkan dan memulai karir profesionalnya. Hal ini membuka peluang bagi Struk untuk membela timnas Indonesia apabila ia menyetujui proses naturalisasi dan mendapat persetujuan dari FIFA. Pascal Struk memiliki kemampuan bertahan yang solid dan beberapa keunggulan teknis yang membuatnya menjadi andalan di lini belakang Leeds United. Pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 di Championship, Struk telah tampil sebanyak 9 pertandingan dengan total waktu bermain 810 menit. Di musim ini, Struk mencetak 1 gol dan tidak mencatatkan asis. Ia rata-rata bermain penuh selama 90 menit di setiap pertandingan yang diikutinya. Sebagai back tengah, Struk memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Statistik menunjukkan bahwa ia telah melakukan 32 clearances sapuan dan memenangkan 23 duel udara dari total 9 pertandingan yang ia mainkan. Ia juga menjaga gawang Leeds tetap clean sheet tanpa kebobolan sebanyak 5 kali dari 9 pertandingan tersebut. Struk memiliki catatan sukses dalam umpan dengan persentase akurasi mencapai 91,88 persen, serta berkontribusi dalam membangun serangan dengan total 714 umpan yang dilakukannya. Secara keseluruhan, skill mumpuni Pascal Struk dalam hal bertahan mencakup kemampuan membaca permainan dengan baik, daya tahan fisik yang tinggi, dan konsistensi dalam menjaga area pertahanannya. Pemain berdarah Belanda dan Indonesia ini dikenal disiplin, yang ditunjukkan dengan minimnya kartu kuning, hanya 2 kartu kuning dalam 9 pertandingan, dan tidak ada kartu merah pada musim ini. Pascal Struk dan Nathan Chuaon memang memiliki kemiripan secara fisik dan penampilan, yang bisa dilihat dari beberapa aspek seperti bentuk wajah, warna kulit, dan fitur wajah khas Eropa Asia. Kemiripan ini mungkin berasal dari latar belakang keturunan mereka yang memiliki darah Indonesia. Keduanya juga berbagi posisi bermain yang mirip di lini pertahanan, meskipun Struk lebih sering bermain sebagai back tengah, sementara Chuaon biasanya beroperasi sebagai back sayap. Perbedaan posisi ini membuat mereka memiliki gaya bermain yang berbeda, tetapi kesamaan latar belakang keturunan dan struktur wajah membuat banyak orang melihat kemiripan antara keduanya. Nathan Chuaon sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya, sementara Struk juga memiliki garis keturunan yang serupa. Keduanya sempat menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia karena kemungkinan besar mereka menjadi pemain hebat timnas Indonesia di masa depan. Asal usul Pascal Struk keturunan Indonesia Pascal Struk lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 1999 di Deurne, Belgia, namun ia tumbuh dan besar di Belanda. Kakek dari pihak ibunya merupakan keturunan Indonesia. Struk sendiri pernah mengungkapkan bahwa ia sering mendengar cerita tentang Indonesia dari keluarganya, terutama mengenai budaya, makanan, dan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Koneksi ini menumbuhkan rasa keingin tahuan Struk tentang negeri asal nenek moyangnya. Walaupun Struk telah melalui proses perkembangan sepak bola di Akademi Ajax Amsterdam dan bergabung dengan Leeds United pada tahun 2018, keterikatan batin dengan Indonesia tidak luntur. Kehadirannya di Liga Inggris juga menarik perhatian berbagai pihak di Indonesia yang berharap ia bisa memperkuat Garuda di masa depan. Secara administrasi, Struk belum pernah memperkuat tim senior Belanda di turnamen resmi, sehingga ia masih memiliki kesempatan untuk membela Indonesia jika syarat kewarganegaraan terpenuhi. Respon Pascal Struk tentang Timnas Indonesia saat ini. Ketika diwawancarai mengenai pandangannya terhadap Timnas Indonesia, Pascal Struk menyatakan bahwa ia senang melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin kompetitif. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar di Asia Tenggara dengan pemain-pemain muda berbakat yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Ia juga menyoroti semangat dan antusiasme para penggemar sepak bola di Indonesia yang menurutnya luar biasa. Indonesia memiliki energi dan dukungan dari supporter yang sangat luar biasa. Saya sangat senang melihat bagaimana sepak bola menjadi bagian penting dari budaya mereka, Ujar Struk. Ia menambahkan bahwa meskipun belum banyak mengenal pemain-pemain di Timnas Indonesia secara mendalam, ia menghormati semua pemain yang bekerja keras untuk membawa nama baik negara di kancah internasional. Ketika ditanya tentang kemungkinan membela Timnas Indonesia, Struk menyatakan bahwa ia terbuka untuk segala opsi. Bagi saya, bermain di Timnas adalah sebuah kehormatan, entah itu Belanda atau Indonesia. Saya merasa memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia karena akar keluarga saya. Kita lihat saja bagaimana perkembangan ke depannya, ungkap Struk. Namun, Struk juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk proses administrasi, persetujuan dari FIFA, dan diskusi dengan PSSI. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya nanti akan menjadi keputusan yang tepat bagi dirinya dan juga bagi tim yang akan dibilannya. Kabar mengenai ketertarikan Pascal Struk untuk bergabung dengan Timnas Indonesia telah disambut positif oleh penggemar sepak bola di tanah air. Banyak yang menganggap bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di Liga Inggris akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pertahanan Timnas Indonesia, yang selama ini dinilai masih memerlukan pengeluatan. Di sisi lain, PSSI masih terus melakukan komunikasi dengan perwakilan Struk dan pihak terkait untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai minat Struk serta kemungkinan untuk menyelesaikan proses administrasi yang dibutuhkan. Dalam beberapa kesempatan, pejabat PSSI menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri, selama mereka menunjukkan minat dan komitmen yang kuat untuk membela Timnas Merah Putih. Banyak penggemar sepak bola di Indonesia yang juga mengungkapkan dukungannya melalui media sosial. Mereka berharap agar PSSI dan Struk bisa mencapai kesepakatan sehingga pemain bertahan dengan kualitas Eropa ini bisa memperkuat skuad Garuda, terutama dalam persiapan menuju Piala Asia atau Turnamen Internasional lainnya di masa depan. Masa depan Pascal Struk dan Timnas Indonesia Rumor mengenai Pascal Struk membela Timnas Indonesia memang masih sekadar spekulasi. Namun, dengan perkembangan terkini dan diskusi yang terus berlanjut, banyak pihak optimistis bahwa kehadiran Struk bisa menjadi kenyataan. Apalagi, banyak negara di Asia Tenggara yang mulai merekrut pemain keturunan atau berdarah campuran untuk meningkatkan kualitas Timnas mereka, seperti yang dilakukan oleh Thailand dan Malaysia. Jika Struk benar-benar memilih untuk membela Indonesia, ini bisa menjadi langkah besar bagi Timnas Indonesia yang tengah berusaha membangun tim yang lebih kompetitif dan berdaya saing di tingkat Asia. Kehadiran Struk diharapkan bisa menambah kedalaman skuad, memperkuat sektor pertahanan, dan membawa pengalaman internasional yang berharga bagi para pemain muda di Timnas. Bagaimanapun, keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Struk dan pihak terkait. Penggemar sepak bola di Indonesia tentu berharap yang terbaik, baik untuk Pascal Struk maupun Timnas Indonesia, terlepas dari hasil akhir yang akan diputuskan nanti. Pascal Struk, dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di level tinggi bersama Leeds United, bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi Timnas Indonesia. Kehadirannya akan memberikan stabilitas dan kualitas di lini belakang. Meski hal ini mungkin akan menggeser beberapa pemain lokal, persaingan sehat semacam ini penting untuk meningkatkan kualitas tim. Kehadirannya juga bisa membawa dampak positif, mendorong pemain lain untuk meningkatkan performa mereka. Dalam konteks kualifikasi piala dunia, kehadiran Struk bisa menjadi kunci untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan membuat tim lebih kompetitif di tingkat internasional. Kehadiran Struk, yang bermain di liga besar seperti Premier League, memang akan meningkatkan kualitas dan prestise Timnas Indonesia. Nah demikianlah video kita kali ini, Semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih.